bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau nge-review singer simple 984 ini mesin semi portable tapi menurut saya bagus ya dibanding merk yang lain kalau menurut saya tuh singer semi portable ini yang terbaik di kelasnya alasan terbaik di kelasnya tuh salah satunya tuh apa ya kalau jenome dia tuh kan gak ada beberapa tipe yang gak ada saklarnya nah kalau singer ini ada harganya juga terjangkau ya kalau kepala mesinnya itu barunya sekitar 2 jutaan terus nah kalau ini tuh daleman mesinnya itu kayak gigi nanas segala macem itu banyakan dari besinya ya terus kalau yang merek lain kebanyakan dari plastik nah plat ini dia platnya tuh gak lepasan platnya nempel ada engselnya terus platnya dari besi bukan plastik kalau merek lain dia plastik jalur benang dia ada jelas juga saklarnya disini ini saklar terus daya listriknya 60 watt disini ada 60 ya nih produksi mana ya gak tau ini produksinya produknya mana cuman ya kalau saya sih suka aja tipe ini pedalnya juga kayak pedal yang biasa kalau misalnya ada yang error kan kadang pedal tuh suka error ya lembab juga kadang pedal tuh error bisa error itu kalau mau beli pedal lagi murah harganya cuma 100 ribuan langsung aja saya cobain sama sekalian jalur benang ya karena ini mau dikirim beberapa unit dan target saya untuk pemula ini pedalnya masih plastikan juga ini tuh sebenarnya konveksi salah beli terus saya saya jualin dapat harga second tapi belum dipakai sama sekali masih segelan segala macemnya oke ini pedalnya sama kayak pedal butterfly mesina sama jadi kalau pas pedalnya error bisa pakai itu nah dia lampunya LED putih gak silau di mata kalau janome kalau misalnya ada saklar itu biasanya dia saklarnya untuk saklar lampu jadi posisi saklar mati mesin masih tutup jalan kalau ini gak saklarnya untuk lampu sama mesin terus untuk sekoci dia bisa pakai sekoci plastik bisa pakai aduh yang untuk mesin hitam ini tuh satu set sama meja ya tapi karena kalau disini ribet saya cobainnya pakai meja yang ada aja ini buku manualnya tuh ada tapi saya lihat bahasanya ada buku manual yang bahasa Indonesia ada yang bahasa Inggris dua macam buku manualnya terus kelengkapan bawaannya mewah banget pakai kotak Masya Allah ini tiang jarum ya kelengkapan bawaan tiang jarum nanti dipasang di belakang mesin terus ini pendedel sama kuas buat bersihin ini obeng ini obeng buat buka pelat ini buat jarum kalau gak salah eh buat sekoci kalau misalnya nyamanya jelek nyeting baut sekoci terus ini minyak mesin ini spool bobin bisa pakai yang untuk mesin kecil mesin hitam itu terus ini sepatu lubang kancing 4 langkah ini sepatu sebelah untuk slating jarum cadangan sepatu kelim gepeng 2mm ini gak tau baut apa ya dikasih sih dari sininya terus ini sewing guide jarak sih saya makanya jadi ini ternyata baut untuk nih saya pasang dulu oke ini masangnya di bagian belakang mesin ya mesinnya saya balik dulu terus ini gini nah nih terus dikencangin pakai obengnya di posisi berdiri ya nanti kalau dikirim ini posisinya saya lepas lagi jadi ini gak tak lancangin asal bisa nancep aja tuh jadinya kayak gini nanti benangnya tinggal ditaruh disini terus di ke jalur benangin ini saya coba untuk nyepul dulu ya sepul saya lebih suka pakai yang satu box kayak gini ini sebenarnya isinya udah ganti ya isinya biasanya plastik ini saya karena ada box disini sepulnya sepul bahan hitam gak apa-apa saya cobain dulu ini ditaruh terus ini kesini dililit dililit terus oh ya ini selipin dulu kesini nah ini gini posisinya posisinya gini ya terus dililit aja nah model ini itu dia bisa sambil nyepul sambil jahit tapi kalau teman-teman pengen nyepul aja gak sambil jahit ini bisa dilusin ini yang besar ditahan yang kecil ini putar ke arah kita ini nanti kalau pas pedal diinjek jarumnya gak naik turun ini pedal saya injek ya nih dia skocci muter tapi jarumnya gak naik turun terus kalau mesin masih baru dia emang suka kayak ada bobo gosong gitu ya tapi itu gak apa-apa sih biasanya kalau yang baru beli itu suka panik ini jarumnya gak naik turun cuman kalau saya biasanya ini tetap saya pakai sambil jahit sambil nyepul gitu tuh tipe ini emang kalau menurut saya emang mesinnya lebih kasar dari yang merek-merek lain ya tapi itu karena dalamannya itu banyakan besinya kalau yang lain itu banyakan plastik kalau ini enggak banyakan besinya makanya cenderung lebih berisik nah dia kalau udah penuh dia berhenti oke lanjut masang benang aja ya ini dari tiang benang kesini terus ke disini ada kait disini ini kait selipin disini gini nah terus kita turun eh ini belum jadi selipinya dia modelannya masuk gini nah 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 dari selipan ini kita turun oh kesini dulu sangkutin kesini terus turun turun terus selipin kesini kita naik lagi nah di dalam sini itu ada pelatuk kan nah kalau pelatuk posisi di bawah ini handwheel ini kita puter puternya ke arah kita puternya ke arah kita nanti handwheel nya naik nah itu kan terus ini diselipin ke pelatuk diselipin kesini ya terus ini diselipin kesini kesini terus lanjut kesini terus oh ini gak ada pemasok gunangnya ya udah gak apa-apa ini jarumnya kayak mesin jahit hitam ya tipe hax1 dia yang gepeng madep ke dinding sana ada gepeng nya kan yang gepeng itu madep ke dinding ini ini cuma dikendorin terus dikencangin gitu ini kalau udah mentok terus dikencangin terus masukin benangnya dari depan ke belakang terus masang sepulnya ini dibuka sepulnya kayak mirip kayak sepul mesin jahit hitam cuman dia lubang ini nya lebih lebar karena kan kalau mesin portable kan dipakai untuk jahit zigzag juga ya jadi ini gini ini masukin terus diselipin kesini selipin kesini oke ini ada namanya baut sekoci jadi kalau teman-teman jahitannya itu ada yang kendor yang di utak-utak atik itu tension atas ini namanya tension atas sama baut sekoci biasanya sih yang pertama kali di utak-atik itu tension dulu kalau tension udah gak bisa baru baut sekoci ini diputer-puter bisa dikencangin bisa dikendorin ini ya terus masang sekoci ini dimasukin aja jadi nah biar kelihatan ini kan ada coakan ini ya ini ditanjepin tekan nah sampai bunyi klik terus kalau kita mau mulai jahit benangnya dipancing dulu caranya ini benangnya kita pegangin handwheel ini kita puter ke arah kita sampai jarumnya turun dia naik mancing benang bawah ke atas nah ini sudah kayak gini itu sudah siap jahit tapi sebelum saya jahit saya mau mengenalin dulu bagian-bagian mesinnya harusnya tadi sebelum masang benang tapi kak darulah lupa gak apa-apa sekarang aja ini bagian-bagian mesinnya tuh dari atas ini tiang benang ini jalur benang kawat ini bobin winder kalau dipakai dia harus geser kesini kalau gak dipakai dia kesini oke terus ini gak ada jalur benang atasnya tapi ya teman-teman bisa liatkan ya dari penjelasan saya tadi terus ini namanya tension atas saya biasanya pakai itu sekitar 4 sama 5 bebas sih disesuaikan saja sama ketebalan kain terus ini kenop motif ini kenop motif zigzag sama lubang kancing terus ini kenop motif jahitan ini untuk panjang setikan jadi makin besar angkanya setikannya makin panjang terus kalau ini kan ada warna merah sama warna biru kalau misalnya motifnya aduh gak kelihatan nah nih motifnya warna merah sama warna biru kalau motif warna merah ini yang zigzag gendut ini berarti kita pakenya angka biasanya angkanya itu sekitar angka satu kalau motifnya yang biru ini yang ini zigzag geris-geris ini dia pakenya kenop SS nah ini ini SS ya terus ini namanya tuas reverse dia untuk kunci jahitan kalau kita injak pedal sambil ditekan mesin jahitnya jalannya mundur di bagian sini ada saklar ini colokan terus di bagian sini dari atas dulu ini namanya tekanan sepatu tapi jarang sih dipakai nih standarnya segini bisa dipendekin bisa di kurangin kalau mengurangin tekanan sepatu diputar apa dipencet ya lupa saya oh ini dipencet bisa dikurangin juga gini ini standarnya segini terus ini bisa dibuka nah ini lampunya LED warna putih teman-teman kalau mau bersihin mesin jahit perawatan itu plat ini dibuka plat yang bawah ini ya sama bagian ini aja dibersihin terus handwilnya diputar-putar pakai tangan nanti kan ada besi-besi yang bergesekan yang engsel-engselnya itu ditetasin minyak aja sekitar 3 tetes nah terus lanjut ini disini ada namanya kepala sepatu kita kalau mau ganti sepatu ini dipencet nah sepatunya itu kayak gini kan kalau mau masang lagi ini kan ada besi ya nah ini ada besinya batang besinya disini tuh kepala sepatunya ada coakan dipas-pasin posisinya terus disini ada tuas buat nurunin sepatu nanti saya tunjukin tuasnya saya susah ngepasinnya gak madep ke saya mesinnya nah kayak gitu sebenarnya lebih gampang sih cuman karena pas posisinya saya kan gak menghadap ke mesin ya jadinya susah ngeliatnya nah ini baut jarum buat ngencengin gengerin jarum terus ini tuas angkatan sepatu udah itu aja kan ya sekarang kita mau mulai jahit ini udah bisa dipakai untuk jahit saya mau coba untuk bikin lubang kancing dulu nah ini lubang kancing saya mau ganti sepatunya dulu nah kelihatan ya cepet ya kalau sebenarnya tuh tadi karena fokusnya terbagi nah untuk lubang kancing disini kita pakai motif ini terus karena dia 4 langkah disini ada 1,2,3,4 nah ini nanti kita puter-puter terus disininya pakai jarak terserah teman-teman mau serapat apa makin ke angka 0 makin rapat ini saya coba agak sini deh ya gini turunin sepatu tadi di cobain tapi kayaknya jalur bunangnya salah jadinya kusut cobain lagi nah kalau pas muter mau pindah dari 1 ke 2 3 ke 4 itu posisi jarumnya harus naik ya jangan pas nancep kalau pas nancep khawatirnya nanti malah patah ini 4 nah alhamdulillah tadi sempet nyobain tuh saya masang masang scotchinya gak bener jadinya dia kusut di bawah nah ini yang udah benar kalau misalnya kurang rapat ini kan gak mepet banget ke 0 ya kalau teman-teman pengen bikin yang rapat banget ini bisa dipepetin lagi ke 0 nanti dicoba aja gak usah khawatir nyobain-nyobain jahitan ya terus ini saya cobain untuk nah gini kalau jahit lurus saya biasanya 2,8 ya dikira-kira aja 3 kurang dikit gitu terus ini ini jarum di tengah kalau mau zigzag nanti kita pakai ini ini lurus dulu kan ini jadi pedal tetap saya injek ini ditekan ya nah ini ngunci kayak gitu terus ini motif lain kesini muternya gimana sih oh ini muternya ke arah sana ke kesini deng gimana sih terus nah ini puter kesini lagi kalau mau rapat ini dipepetin lagi ke angka 0 terus misalnya ini kan motifnya tuh saya pakai yang merah ya motif yang merah dia di angka antara 1 sama 0 nah saya mau bikin motif yang biru berarti ini diputer ke SS nah oke jadinya kayak gini ini yang motif merah kayak gini ini yang merah rappe eh merah gak rapat kayak gini yang merah rapat jadinya kayak gini terus ini yang biru jadinya kayak gini jadi kalau mau pindah dari jahit lurus ke motif kalau jahit lurus kita pakainya ini kalau motif kita puter dulu ini maksimal sama mau motif yang mana terus ini mau SS atau mau angka terus perawatan mesin ya perawatan mesin kalau saya gini kalau saya gini disini tuh nah ini ada obeng kan eh obeng baut bautnya tuh dikendorin gak usah sampai lepas dikendorin aja terus ini bisa diangkat tutupnya bagian atasnya tuh dia lepasan jadi dia emang bodinya tuh gak full besi banyakan besinya tapi bagian atasnya bisa diangkat tutup ininya nah fungsinya apa fungsinya kalau kita mau bersihin dalam gak bersihin sih kalau disini tuh minyakin ya namanya mau minyakin bagian mesin yang gigi-giginya yang di atas ini kita bisa buka tutupnya nah yang gak boleh kena minyak itu ada dua bagian yang pertama karet dinamo yang kedua dinamonya dua bagian itu gak boleh kena minyak nah kalau teman-teman mau minyakin cukup tetesin minyak sekitar 2-3 tetes aja itu udah cukup banget untuk gigi-giginya atau kalau teman-teman punya vaslin gemuk apa minyak kayak gini yang apa sih ya namanya tempet gitu itu juga bisa dipakai buat gigi-giginya yang di bagian sini ini sama samping sini kalau samping sini ini pakai minyak aja saya biasanya minyaknya tuh aduh-aduh cepet disambung pakai ini saya pakai selang tipping fungsinya itu bisa menjangkau ke dalam-dalam gitu udah terus sama bawah pelat ini dibersihkan udah itu aja sih sebenarnya jadi gak ribet banget kok mesin ini kurang lebih sih itu aja ya soal mesin singer 984 ini gak terlalu rumit terus buat pemula juga oke banget buat mahir juga boleh banget mesinnya bagus handal strong gak rewelan juga sekian dari saya kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh langsung di komen aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh